Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya, Wayudi Kamera Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang segitiga eksposur Banyak sekali pelanggan-pelanggan sewa kamera di tempat kami yang menanyakan tentang segitiga eksposur Apa sih segitiga eksposur itu? Penting apa tidak sih segitiga eksposur itu? Yang tentunya segitiga eksposur itu sangat penting ya, karena nanti mempengaruhi hasil foto kita ya Di sini nanti saya akan memberikan contohnya menggunakan kamera Canon 1200D dengan lensa standar atau lensa kit 1855mm Kenapa saya menggunakan Canon 1200D? Karena Canon 1200D ini kamera yang paling banyak digunakan buat fotografer pemula Dan ini saya menggunakan lensa 1855 atau lensa kit karena lensa kit ini merupakan lensa bawaan apabila kita membeli suatu kamera baru Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Semoga bermanfaat Selamat menyaksikan Yang pertama yaitu shutter speed atau kecepatan rana atau kecepatan shutter ya Di sini dituliskan dengan tulisan sepersepuluh dan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita Di sini semakin kecil tulisannya, misalkan sepersepuluh, ini akan cahaya yang masuk ke itu akan semakin banyak ya Jadi semakin cerah, tetapi jika kita menggunakan seper 200, itu misalnya cahaya yang masuk itu akan sedikit jadi agak gelap ya Tetapi kita di sini agak repot, misalkan ya kita memotret suatu benda yang bergerak, otomatis kita menggunakan shutter speed yang tinggi Agar bisa menangkap gambar tersebut, tetapi resikonya yaitu foto yang kita hasilkan akan gelap Tapi jika kita menggunakan shutter speed yang kecil, misalkan menggunakan shutter speed 13, supaya cahaya yang sederak Tetapi itu malah hasilnya buyar, karena kita tidak bisa menangkap benda yang bergerak dengan cepat Nah itulah fungsinya, etiket 3 exposure untuk mengatur cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita Yang kedua yaitu aperture atau biopragma Yang disini disimpulkan dengan huruf F ya, kita lihat F10 ya, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita Diafragma ini semakin kecil tulisannya, seperti F400 ini, juga akan mempunyai bukaan yang besar Sehingga cahaya yang masuk akan semakin besar dan menghasilkan foto yang cerah Tetapi jika tulisannya besar seperti F10, itu mempunyai bukaan yang kecil Sehingga cahaya yang masuk lebih sedikit dan menghasilkan efek yang gelap ya Ini hampir sama dengan shutter speed ya Jadi semakin kecil tulisannya, ini disini akan menghasilkan efek yang cerah Tapi jika tulisannya semakin besar seperti F10, maka itu diafragmennya kecil dan akan mempunyai bukaan yang kecil Sehingga cahaya yang masuk akan semakin gelap Yang ketiga ini adalah ISO Disini semakin kecil ISO, itu susu akan semakin gelap Dan semakin besar ISO-nya itu akan semakin cerah Tetapi jika kita menggunakan ISO yang terlalu besar, ISO-nya akan menghasilkan noise ya Jadi kita harus menyeimbangkan ISO, diafragma, dan shutter speed Inilah yang dimaksud dengan segi 3 ISO-nya Jika teman-teman bingung, kalian bisa saja menggunakan ISO-nya serba otomatis ya Jadi kita nanti tinggal mengatur diafragma atau shutter speed-nya Oke, atau enggak jika teman-teman merasa bingung, teman-teman juga menggunakan mode AV Disini nanti teman-teman hanya mengatur diafragma dan ISO Nanti shutter speed kamera ini yang akan menyesuaikan Jika teman-teman menggunakan mode TV, disini ya Ini kebalikannya, berbeda dengan AV ya Disini teman-teman hanya mengatur shutter speed dan ISO Nanti diafragma disini akan menyesuaikan sendiri Oke, nah itulah teman-teman yang dimasuk dengan segi 3 exposure ini ya Kita harus menyeimbangkan antara shutter speed, diafragma, dan ISO Karena biasanya teman-teman yang tidak tahu akan salah kaprah ya Kadang fotonya terlalu under exposed atau kadang over exposed ya Kadang terlalu kecerahan, kadang terlalu kegelapan Karena belum bisa mengatur segi 3 exposure ini Ya, oke teman-teman, saya ini akan memberikan sedikit contohnya ya Saya kali ini akan menggunakan shutter speed 200, super 250, F5,6, dan ISO 200 ya Oke, coba Oke, hasilnya agak gelap ya Agak gelap, lihat kan Nah, sekarang kita coba menggunakan shutter speed yang lebih kecil Yaitu super 125 Kita lihat ya Ya, agak sedang ya Tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap ya Coba kita menggunakan shutter speed yang lebih kecil Misalkan super 40 Nah, ini sudah menjadi agak cerah ya Terlalu cerah Dan kita coba menggunakan shutter speed yang lebih kecil lagi Yaitu super 15 Oh, hasilnya terlalu cerah Itulah teman-teman Jadi kita harus menyeimbangkan antara shutter speed, ISO, dan diafragma ya Oke, itulah teman-teman sedikit yang saya ketahui tentang segi 3 exposure Semoga teman-teman yang lebih tahu bisa menambahkan ilmunya di kolom komentar Maaf, saya bukan maksud tukuri Saya hanya memberikan beberapa ilmu yang saya ketahui pada teman-teman yang belum tahu ya Jadi disini kita belajar bersama Semoga bisa menjadi fotografer yang profesional Terima kasih telah menyaksikan video kami Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Fotografi Terima kasih Terima kasih